Jadi ini Rp80 juta untuk menaikkan tarap, menaik tarap ekipmen yang ada sekarang ini. Sekarang sudah dapat unduhnya. Tetapi olah macam manapun, saya selaku Isko Kesehatan, saya akan kejarlah full up perkara ini supaya benar-benar pujik ini dapat dilaksanakan dalam tahun ini dengan kadar yang segera. Dan saya full up juga semua pakar-pakar yang dijanjikan oleh Ahmad Berkumpul Perdana Menteri dapat dikempatkan di Sabah untuk membantu para doktor kita yang sedia ada. Jadi maksudnya disalurkan terus kepada kerajaan negeri atau ada unit lain yang akan menguruskan? Mungkin ada unit lain kah? Sekarang ini peruntukan persekutuan, kita adalah Kementerian Kesehatan Indonesia di Sabah mungkin disalurkan melalui Kementerian Kesehatan Indonesia di Sabah. Kalau sekiranya kita ada bungunan baru, mungkin kita pindahkan ke satu bungunan yang baru. Sekarang kita masih mencari satu tapak kuasa yang luas. Sebenarnya kita yang abad-abad untuk Menteri telah pun memberikan, mewartakan sebuah sebidang tanah seluas 10 ikar di Likas, khas untuk Institut Jantungi. Ini perkara ini telah pun disuarakan dalam pilih, saya telah pun disuarakan dalam pilih. Supaya kita ada sebuah tapak untuk pembinaan Institut Jantungi Sabah atau Institut Jantung Negara Sabah di Likas. Dan kita tinggalkan sesuaian dia, sebab kebiasaannya pusat jantung ini mesti berdekatan dengan hospital. Kita ada tanah di belakang pindua itu, tetapi sekarang ini mas tanah kazana. Tapi saya diperahamkan sedang merunding dengan kazana untuk pembinaan penggunaan yang sebenarnya. Terima kasih telah menonton!